Intro Shalom selamat pagi Berjumpa lagi dalam rehat Renungan Harian Toraya Edisi hari Kamis 21 November 2024 Bapak Ibu Jemaah Tuhan Kita akan mengawali kehidupan kita di hari ini Tapi mari kita mendasarinya dengan membaca Dan mendengarkan firman Tuhan Untuk itu mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih Engkau selalu menyertai hidup kami Tuhan sudah menjaga Tidur kami sepanjang malam Dan saat ini Tuhan Tuhan sudah membangunkan kami kembali Dan kami akan memulai kegiatan kami di hari ini Tapi sebelumnya kami akan mendasarinya dengan membaca Dan mendengarkan firman Tuhan Berkati kami semua yang belajar firmanmu Berkati hambamu yang terbatas ini Ampuni semua selera dosa kami Tuhan Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Bapak Ibu Jemaah Tuhan Bahan firman Tuhan kita hari ini Dari dua raja-raja 22 Ayat 1 sampai 10 Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja Dan 31 tahun lamanya Ia memerintah di Yerusalem Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan Dan hidup sama seperti Daud Bapak leluhurnya Dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri Dalam tahun yang ke-18 Saman Raja Yosia Maka raja menyuruh Safan bin Azalia bin Mesulam Panitra itu Ke rumah Tuhan katanya Pergilah kepada Imam Besar Hilkiah Suruhlah ia menyerahkan seluruh uang Yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan Yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat Oleh penjaga-penjaga pintu Baiklah itu diberikan mereka Ketangan para pekerja yang diangkat Untuk mengawasi rumah Tuhan Supaya diberikan kepada tukang-tukang Yang ada di rumah Tuhan Untuk memperbaiki kerusakan rumah itu Yaitu kepada tukang-tukang kayu Tukang-tukang bangunan Dan tukang-tukang tembok Juga bagi pembelian kayu dan batu pahat Untuk memperbaiki rumah itu Tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan Dengan mereka mengenai uang Yang diberikan ke tangan mereka Sebab mereka bekerja dengan jujur Berkatilah Imam Besar Hilkiah Kepada Safan Panitra itu Telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan Lalu Hilkiah memberikan kitab itu kepada Safan Dan Safan terus membacanya Kemudian Safan Panitra itu Masuk menghadap Raja Disampaikannya lah kabar tentang itu kepada Raja Hamba-hambamu ini telah mengambil Seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan Dan memberikannya ke tangan para pekerja Yang diangkat mengawasi rumah itu Safan Panitra itu memberitahukan juga kepada Raja Imam Hilkiah telah memberikan kitab kepada aku Lalu Safan membacakannya di depan Raja Amin Judul perunungan kita Berkualitas karena melakukan kebenaran Salah satu hal yang cukup sulit kita lakukan dalam hidup ini adalah Bertahan dalam kebenaran Seringkali kebenaran di kalahkan oleh ketakutan terhadap cemuhan orang Dijauhi Dibenci dan lain-lain Seringkali juga ketidakbenaran dilakukan dengan Dali Sudah seperti itu sejak dulu Pertimbangan tersebut menggagalkan hidup benar Melalui bacaan ini kita melihat cara hidup Yosia yang diangkat menjadi Raja Pada saat ia berumur 8 tahun Dan ia memerintah selama 31 tahun Selama kepemimpinannya ia hidup sebagai pemimpin yang hidup benar di mata Tuhan Sama seperti Daud Ia tidak menyimpang dan menjadi teladan baik Sekalipun ia lahir dari keluarga yang tidak setia kepada Tuhan Ayahnya yang adalah seorang Raja yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Selama masa pemerintahan ayah dan kakeknya Baik cuci telah dicelagunakan Hiskia leluhurnya telah mengambil barang-barang baik cuci untuk membayar upeti kepada Sanhirib Keadaan itu menunjukkan kualitas kepemimpinan dan moralitas buruk suatu bangsa Yosia tampil menjadi seorang pemimpin yang taat dan setia kepada Tuhan Tuhan menjaganya di jalan yang benar Dan memakainya membawa perubahan besar bagi bangsa Israel Hal itu tampak melalui perbaikan kembali rumah Tuhan Yosia memiliki semuanya Karena ia tekun membaca firman Allah Yang membuatnya sebagai pelaku kebenaran Meskipun mewarisi kekecauan Ia tidak menganggapnya sebagai sebuah kebiasaan leluhur Orang percaya memiliki tanggung jawab dan hak istimewa Untuk menjalani hidup berkualitas menurut firman Allah Kita semua bertanggung jawab Untuk membaharui warisan atau kebiasaan hidup Yang tidak benar berdasarkan firman Tuhan Kualitas kita ditentukan oleh seberapa kuat Dan beraninya kita mengupayakan kebenaran Amin Mari kita berdoa Bapak di dalam surga Terima kasih Engkau telah kembali memperdengarkan firmanmu kembali pada Kami pada hari ini Moga firmanmu Tuhan Belum menjadi pedoman bagi kehidupan kami hari ini Dan kehidupan kami selanjutnya Ampun hambamu Tuhan Jika ada motivasi hambamu hari ini yang tidak setuju dengan kehendak Tuhan Kami membawa seluruh perkumulan hidup kami hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan Kami yang bekerja, bersekolah, belajar Engkau berkati kami semua Tuhan Karena kami boleh melakukan seluruh Pekerjaan, pelayanan Tanggung jawab kami dengan baik, setuju dengan kehendak Tuhan Nah, amuda kami Tuhan Yang mencari pekerjaan Mencari pasangan hidup Bukuni yang mereka kerjakan dalam masa muda mereka Engkau berkati Yang sakit boleh engkau sembuhkan Yang berluka boleh engkau hiburkan Pelayan-pelayan Tuhan Ibu pendeta Penetua diakin Guru-guru sekolah minggu Engkau berkati Pemerintah kami Kau berikan kebijaksanaan Ampuni semua seluruh dosa kami Tuhan Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Tuhan memberkati kita semua Shalom Terima kasih telah menonton